Intro Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan kerja tempur drone penyerangnya. Drone tersebut menargetkan posisi peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Hasilnya diklaim tepat mengenai sasaran. Dampak kehancuran juga terekam. Rekamannya diunggah di telegram Klaimhan Rusia pada Jumat 28 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung menghancurkan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dengan drone penyerang. Drone memperbaiki koordinat setelah itu target langsung mengenai. Kompleks ini mengenai target di hutan ketika musuh sedang mempersiapkan aksi ofensif. Targetnya adalah kendaraan tempur infantri dan personel hingga 15 orang. Setelah menerima koordinat dari pengintaian udara, mereka meluncurkan dan melakukan pukulan tepat sasaran, kata Dimitri, kepala kru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!